Kulon Progo Di Jogja pun juga saya kira kurang terangkat nama beliau sehingga beliau tenggelam begitu saja Saya memang penasaran dengan nama Mahatmanto berawal dari buku Gematanah Air Nah sesudah mendapatkan puisi-puisi dari Gematanah Air Kemudian saya penasaran lagi setelah ada buku tonggak dari jilid satu karya Mas Linus Suryadi Yang karena penasaran itu saya cari informasi dan akhirnya ada seseorang yang mengetahui rumah Mahatmanto pada waktu itu Beliau adalah Mas Yusuf Cahyono dari Terayu, Galur Yang rumahnya berdekatan dengan tempat sekolah Mbah Mahatmanto dulu di DO Karangsewu, Galur Nah dengan petunjuk dari Mas Yusuf Cahyono itu Saya diantarlah ke rumah kontraan Mbah Mahatmanto di Jalan Jogja ke sekitar KM1 kalau dari Watas itu Di Kongklangan kalau gak keliru namanya rumah itu Nah sesudah itu saya agak kehilangan jejak karena Mbah Mahatmanto ternyata pindah di Krianan Watas Sekitar timur pasar Watas itu Dan akhirnya ketemu lagi ada yang menunjukkan dan saya ketemu dengan beliau sekaligus saya soan ke rumah kontrakannya yang di Krianan itu Dari situlah saya sering kemudian bertemu dan ngobrol dengan Mbah Mahatmanto Dan Mbah Mahatmanto juga pernah rawuh di sebuah radio swasta tempat saya siaran itu Karena sering puisi-puisi beliau saya bacakan dalam acara baca puisi di radio tersebut Ya ketika saya melihat puisi-puisinya baik itu dari Kematanah Air maupun Tunggak satu Saya melihat bahwa beliau puisi-puisinya religius, filosofis juga ada yang berbau cinta melankolis gitu ya Lukisan-lukisannya saya tidak melihat sebenarnya tetapi beliau mengendiko bahwa lukisan-lukisan ini nanti akan saya berikan kepada seseorang yang rumahnya Watas Sementara buku-buku dari Mbah Mahatmanto ada Tunggak satu, dua, tiga, empat dan beberapa majalah ya Seperti Budaya Jaya tahun lama itu diberikan kepada saya saat beliau gerah di rumah sakit water Saya sangat cukup bangga karena saya kira dari Kulon Progo lah, dari penyair Kulon Progo lah yang mempelopori dunia kepenyairan di Yogyakarta Cuma entah karena apa di Kulon Progo sendiri tidak banyak yang mengetahui dan di Yogyakarta pun juga saya kira kurang terangkat nama beliau Sehingga beliau tenggelam begitu saja Melihat dari karya-karya beliau baik itu puisi maupun cerpen Di tahun-tahun itu beliau seangkatan dengan Hairil dengan H.B. Yasin Dan beliau bertiga itu juga sering ketemu Sehingga Mbah Mahatmanto juga sering menceritakan Hairil Anwar Ya barangkali juga satu sisi media masa, media komunikasi pada saat itu belum seperti sekarang Dan ada beberapa paradok itu mungkin karena karya-karya beliau yang memang berproses, berganti-ganti dari mungkin keagamaan, mungkin politik, mungkin filsafat, mungkin cinta dan yang lainnya Itu memang prosesnya berganti-ganti Keanehan yang saya yang kemudian disalahpahami oleh masyarakat Pertama saya dulu melihat beliau aneh itu sebelum saya kenal Beliau itu kalau sholat Jumat di Masjid Jami'wates Itu topinya di posisinya di wale kebelakang itu Kemudian aneh bagi masyarakat lagi Ketika beliau nemuin saya di radio itu Dengan naik pit on trail Kemudian pakai capeng Pakai sarung Sehingga Teman-teman melihatnya dengan mata sebelah Ini orang apa gitu kan Ya karena Karena dengan penampilan yang seperti itu Apresiasi dari teman-teman mungkin ini orang biasa gitu Kemudian ketika beliau gerah di rumah sakit Itu ketika menunggu giliran antrian Baik itu panggilan dokter Ataupun antrian obat Beliau itu tidak kereso duduk di kursi yang disediakan rumah sakit Tapi dia duduk di lantai Sepanjang gelingsor gitu loh Nah sehingga Sama sekali orang Ketika menilai Mbah Mahatmanto itu Ya melihatnya Orang rendahan Atau Ya Wong Diso Plutok gitu ya Jadi Dan beliau memang tidak kereso Saya suruh berlunggu di kursi itu Namanya beliau memang Raden Suradhal Begitu pula Nama yang akronim itu Ada Barbentus Sulaiman Barbentus itu Bendoro Raden Bagus Sulaiman Kalau begitu Tapi yang tahu ya Orang-orang sastra saja Di orang kalayak ramai juga enggak tahu Beliau itu siapa Kecuali keluarganya Arsip apa itu semua Atau belum semua Yang diberikan Dihibahkan ke saya itu Buku-buku Baik buku sastra Atau buku-buku tentang kajian islami Ataupun kaset-kaset Dulu Waktu beliau di Bali Dan Kaset-kaset ya Kaset-kaset klasik Ada John Denver Ada siapa lagi seangkatan itu Kasetnya Diberikan kepada saya Di Kulon Progo sendiri Memang Mungkin Setelah dia Sekolah selesai Di Kulon Progo Beliau entah di mana Kuliah atau gimana Belajarnya di mana Menatapnya di mana Menatapnya di mana Sehingga Di Kulon Progo ini Sama sekali Tidak Karena tidak ketahuan Tidak tahu saja Bahwa beliau Orang Kulon Progo Bahkan saya kira Guru bahasa Di Indonesia Juga tidak Menerangkan bahwa Ini adalah Penyair dari Kulon Progo Guru sejarah itu Yang malah menerangkan Pertemuan terakhir Saya dengan beliau Jadi ketika Beliau sakit Di rumah sakit Wates Itu Saya sering Menunggui Saya sering Mengantarkan Ke rumah sakit Sampai ke rumahnya Kembali Nah terakhir Itu Ada keluarga Dari Bantul Saya lupa namanya Dan Saya juga Lupa tidak mencatat Siapa beliau Alamatnya Bantul Di mana Terus Waktu itu Mau dibawa Ke banjar Pengertian saya Banjar itu Banjar negara Tapi ada yang cerita Banjar itu adalah Banjar Di perbatasan Jawa Barat Apa ya Nah disitulah saya Waktu itu Tidak Tidak Apa ya Mendetailkan Ini banjar Sebelah mana Pengertian saya Banjar negara Kan beda Antara banjar negara Dengan banjar Saya Selepas 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 Melepas Beliau Dibawa Keluarganya Di Bantul Dan dibawa Ke banjar Itu Saya terus Tidak ada Komunikasi lagi Dengan siapapun Tapi dimungkinkan Ya Mungkin sebelum Tahun 2000 Beliau Ya Saya kira Kita-kitalah Semuanya Yang akan Mengabadikan Yang akan Memposisikan Nama beliau Di wilayah Klon Proho Khususnya Dan pada umumnya Di Yogyakarta Untuk menempatkan Bahwa beliau Adalah Pelopor Penyair Jogja Jogja